Ya kalau saya tengok Pak, selama aku disini memang udah gak lama jalan rusaknya, 2012, ya memang udah kayak gini posisi jalannya, cuman dulu ini dicor kayak gini, tak tahan lama dia, ya kadangnya gini lah jalan sekarang, hancur lah sampai ke bawah sana. Harapan Bapak setelah digunjungi Pak Jokowi? Kalau kami minta sama Pak Jokowi, diperhatikan lah jalan kami. Kalau jalan yang tidak ada pembangunan sudah ada 20 tahun Pak, harapan kaya Pak, Bu, supaya jalan kami ini dibaguskan karena ini transportasi buat kami semua. Ya ini kita di Provinsi Sumatera Utara, di Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara, ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260, ini jalan nasional. Yang kedua jalan Provinsi, jalan Provinsi ada 3.005 km, jalan Provinsi, yang rusak kira-kira 340 km, ini jalan Provinsi. Kemudian jalan Kabupaten, nah ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000, 33.000 km di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 km. Salah satunya ini yang kita lihat, di Labuan Batu Utara, di Labuan Utara. Sini, ini ada 13.000 km, kemudian yang menuju ke Seledong, Panjung Ledong, itu ada 17.000 km dengan keadaan yang kurang bisa sama seperti ini. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lama Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama yang kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati, ada yang diambil alih oleh Pusat. Yang kira-kira Provinsi, Kabupaten, atau Kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan. Ya, itulah kita cek di lapangan dan segera kita perbaiki. Tapi ini perlu waktu, karena tadi yang merusakkan angkanya sudah tahu semuanya, banyak. Dan tidak hanya di Sumatera Utara, jangan berpikir hanya di Sumatera Utara. Di provinsi yang lain, kurang dan lebih mirip-mirip. Untuk jalan rusak ini dari PU atau dari masyarakat, Pak Presiden? Saya dapat dari PU dapat, saya dari masyarakat lewat IG, lewat Twitter, lewat Facebook yang saya miliki, semuanya dapat. Karena kemarin saya cek urusan jalan rusak, ya ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook yang kita miliki. Jadi cross-check kan, sama. Kalau PU mengatakan jalan ini, kita cek di, oh ya sama. Ini jadi prioritas ya, Pak? Iya. Ya kalau kayak gini nggak diprioritaskan gimana? Lapangannya memang. Ntar data dan lapangan, nggak akan lah beda-beda jauh. Hanya sekarang kemana yang diprioritaskan, yang rusak berat dulu, utamanya jalan produksi, penting. Ini jalan produksi. Jalan logistik, itu juga penting. Jalan logistik, itu yang didahulukan. Ya, karena menyangkut, nanti menyangkut biaya logistik, menyangkut biaya produksi, menyangkut inflasi, semuanya. Ya, jelas. Setelah Sumatera Utara, Jambi dan Rampung, rencana kemana, Pak? Jambi dan Rampung, ya kita cek. Kita cek lah, tapi segera kita mulai. Segera kita mulai semuanya. Cek, ya langsung mulai. Cek, ya langsung mulai. Ya, ya. Memang saya minta maaf pada rakyat Sumatera Utara ini. Jangan saling menyalahkan. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Memang saya minta maaf pada rakyat Sumatera Utara ini. Jangankan saya mikirin jalan kabupaten, jalan provinsi yang 3.005 km, jalan terpanjang di seluruh dunia. Itu saya masih berusaha untuk bisa menyelesaikan paling tidak mencapai kemantapan 65-70%. Inilah kemampuan kita. Itu saya juga mendesak dana bagi hasil itu untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Jalan nasional juga pasti semua sudah tahu. Apalagi jalan kabupaten. Ini yang harus sama-sama kita lakukan. Bukan bekerja sama semua pihak. Ini yang harus semua pengertian dan doa kepada semua pihak. Jangan saling menyalahkan. Kita bekerja, kita serius, doakan semua rakyat Sumatera Utara. Sehingga kita bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat kita semua. Eh, eh, oke.